Jadi disini tuh ada drat Nah di pinggiran-pinggiran ini tuh ada drat Yang akan terhubung ke bawah dari bagian kompor ini Disini juga ada drat Jadi lo cukup masukin aja geng kayak gini geng Jangan terlalu gede Lo tinggal pantik gengs Nah See Jadi ada masih banyak orang yang agak takut ya Untuk menggunakan kompor-kompor yang menggunakan gas ya Jadi masih banyak orang-orang yang masih Make kompor yang masih menggunakan bahan bakar spirtus Atau ada yang pake bahan bakar pertamaks gitu ya Pertamaks yang buat motor atau mobil itu Nah ini yang tadi udah kita coba ya gengs ya Yang lengkap dengan pemantik Fire Maple ini salah satu brand jagoan spesialis Emang produknya di cooking set Khususnya untuk kompor ya Dengan material yang stabil Fire Maple menawarkan kompor Untuk pemakaian yang lebih simple Praktis khususnya untuk yang mini pack ini ya Materialnya juga tahan untuk Kita pake untuk panas-panasan gitu ya Karena kompor kan berhubungan dengan api gitu kan Terus dia menggunakan drat pada bagian dudukan untuk pan lo Jadi menghindari lo gak licin Atau banyak tuh kan dilema-dilema pendaki Lagi masak mie ya kan Terus udah mateng Mie nya ngegeser tumpah ya kan Kasian Udah ya janganlah gitu lagi Udah cukup gue aja Dan pendaki-pendaki yang apas lainnya Gue juga udah gak mau gitu lagi Makanya lo udah bisa menggunakan kompor mini pack ini Dengan menggunakan si tabung kanister ini Dengan cara pake tadi yang udah kita jelasin tadi di awal Nah ini kompor dari Fire Maple Dibanderol dengan harga Rp 575.000 Yang lengkap dengan pemantiknya Dengan bahan material yang tadi gue bilang Ini sudah sangat worth it Tahan untuk panas Jadi dia tetap stabil untuk pemakaian dan durasi pemakaian panjang Dia cukup simple Jadi kalau lo misalnya mau packing nih Lo tinggal lipat aja ininya kesini Tiga-tiganya Tiga dari tatakannya ya Penyangga si pannya begini Terus tuasnya juga lo bisa lipat gini Nah Simple geng Cuma segini aja See Ini pocket table loh Bisa masuk ke dalam kantong Cuma hati-hati Kalau abis lo pake jangan langsung lo masukin Bisa bolong baju lo Mending kalau cuma bolong baju lo Ya kan Kalau melepuh Lo butuh betadine Nah See Bisa masuk ya Ini pocket table ya Atau Lo bisa masukin ini ke dalam Pocket-pocket di dalam carrier lo Atau depak lo Atau semi carrier lo Nah ini yang kedua juga ada dari fire maple Tapi tanpa pemantik Jadi yang tadi Lo harus menggunakan korek api Ketika lo sudah terpasang di kanister Gasnya udah lo buka Maka lo pantik pake korek api Biar apinya keluar dari staffnya Ini tanpa pemantik ya Gas ya Oke Sama ini juga Cara packagingnya Lo cukup lipat Karena dia satu brand yang sama Maka bentuknya kurang lebih mirip Cuma bedanya ini tanpa pemantik Dan agak lebih sedikit lebih tinggi Ya Lo cukup lipat Lo cukup lipat aja Terus tuas untuk Nyetel gasnya Lo lipat lagi See Meskipun dia agak sedikit lebih tinggi Dari seri yang ini See Lo bisa bandingin ya Jaraknya sedikit ya Kurang lebih sekitar Setengah sentian lah Ini juga masih bisa pocket table Nah Iya kan Artinya Sama Lo juga bisa masukin Kedalam pouch Atau kantong-kantong kecil Pada carrier lo Atau pada semi carrier lo Atau Pada backpack lo Ya Untuk fire maple seri ini Yang tanpa pemantik Dibanderol dengan harga Rp325.000 Ya Dengan bahan material yang sama Dengan seri yang ini Cuma bedanya tanpa pemantik aja Tahan panas Berarti bisa pemakaian Untuk durasi yang panjang Lo ketika lo sudah punya kompor ini Lo gak perlu ganti-ganti kompor lagi Ya Yang ketiga Nah ini yang sudah gue pasang Ini ada Punyanya si Naturhek Naturhek ini Lo bisa lihat ya Dengan tampilan yang Sudah Titan ya Cuma Ini sih Masih Standless ya Ini standlessnya udah yang bagus ya Oh no 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 Ini bukan Naturhek Sorry Ini punyanya BRS Ini kompor ini punyanya BRS Jadi memang ini sudah real titanium Nah BRS itu adalah juga salah satu Brand Spesialis Dari cooking set Khususnya untuk kompor Ya Seperti yang lo lihat Bahan materialnya ini Udah Titanium Ya lo tau lah ya Kualitas dari Logam titanium Bajaringan Tahan bentur Bahan logamnya sudah Solid Nah lo lihat Ini lebih mungil Lebih mungil dari semua seri kompor yang ada disini Si Lo lihat ya Lebih kecil Iya kan Ini Gue buka loh ya Dengan Apa namanya Tampilan yang dia memang siap pakai Jadi kalau misalnya lo mau packing Lo sudah selesai Atau lo mau bawa-bawa nih Nah Lo cukup Lipat ke atas Terus Lo lipat ke bawah Nah Kayak gini gengs Wow Ini tuh kecil banget ya Kayak semua terangrong ya Gak nyangka loh Kalau lo bawa kompor segede gini doang ya kan Nah Ini jelas Pocket table Tadi aja yang lebih gede Oke Kita bandingin ya Ini yang sudah di Packing juga ya Itu cuma segini gengs See Jelas Ini pocket table Nah Si BRS ini menawarkan Poach Atau kantong Nah Kantongnya Warnanya hijau Dengan Logo BRS Di depannya Dan dia menggunakan Tali serot Nah Jadi Lo cukup bisa masukin ini Kedalam poachnya Supaya Gak hilang gitu loh Dan lo nyarinya gampang Kantongnya Cukup terang Warnanya hijau Memudahkan lo Untuk nyari Barang sekecil ini Jadi dia keliatan ya Jadi Kalau menurut gue Ini bisa lo pakein Karabiner aja nih gengs Jangan lo satuin Di dalam carrier lo Atau backpack lo ya Karena nanti Lo akan sulit nyarinya Atau kecuali Lo akan Nyimpennya itu di Poach-poach Kantong-kantong carrier Atau kantong tas lo Yang kecil-kecil ya Jadi kalau menurut gue Yang lebih mudah sih Lo pakein karabiner kecil tuh Lo sangkutin aja Jadi nyarinya gampang Dan lo ngambilnya juga mudah Ya kan Segini aja gengs See Oke Untuk kompornya BRS ini Dibanderol Dengan harga 250 ribu aja gengs Nah ini Packagingnya nanti Lo akan dapet packaging Seperti ini Dilengkapi dengan Poach di dalamnya Jadi lo bisa pake Kayak gini gengs See Oke Itu kompor yang ketiga Nah ini ada Kompor Brand pabrikan Namanya Dia Stuff Kayak gini gengs Tampilannya Penampakannya Sama ya Jadi dengan Dengan tiga Penyangga Atau Apa nih Istilahnya Istilah gampangnya Tatakan pancinya ya Tatakan untuk masaknya Ya Yang juga Foldable Bisa dilipat Nah Kayak gini gengs See Packagingnya Cuma segede gini aja Kurang lebih Hampir sama Sama punyanya si Fire maple yang tadi Ya Yang pertama ya Nah Dia sama nih tingginya tuh Oke Jelas Ini juga Pocketable Bisa masuk ke dalam kantong Ya Tapi Yang si stuff ini Dia tanpa pemantik gengs Otomatis Lo akan membutuhkan Korek api Dengan bahan material Juga yang udah worth it gengs Jadi Semua Semua kompor yang ada disini tuh Bahan materialnya udah bagus Dan tahan Sama panas Jadi ketika lo pake Tujuannya adalah Ketika lo pake Berkali-kali Si apinya ini tetap stabil Gak ada istilah Mampet-mampet Gitu kan Gak ada istilah Beberapa material yang logam Yang ada tuh logam-logam Yang misalnya dia Kalau misalnya dipanasin terus Atau dalam jangka waktu Lo masaknya lama Gini kan Lo bikin nasi Gitu kan Untuk 20 orang Lo camping Apa peras manan 20 orang Itu kan apinya lama tuh Iya kan Biasanya ketika Beberapa Produk-produk ada yang Yang gak stabil Pemakaian logamnya itu Nanti ketika lo nyalain Lo matiin Terus lo akan pake lagi nih Lo nyalain Dia gak akan Gak akan stabil Gengs Nyala si kompornya Ya Jadi lo tinggalin deh Produk-produk yang kayak gitu Lo mulai beli Produk-produk yang sekarang Lagi ready Di Zlatan Adventure Ya kan Nah Kayak gini gengs Ini Juga ada brand Nah Ini juga lucu nih gengs Kalau menurut gue Ini lebih kompleks Karena dia punya Empat penyangga Nah ini gengs ya Empat penyangga Lengkap dengan pemantiknya Nah Ya Oke Oke Kayak gini Jadi kalau lo mau packaging Lo tinggal Geser ke samping Ininya Tatakan bagian atasnya Lo lipat Kayak gini Ininya lo lipat juga Dia cuma sebesar ini aja gengs Si Sama pocket table juga Ya Materialnya juga yang stabil Dan solid Untuk pemakaian berkali-kali Tahan akan panas Lengkap dengan sealnya ya Pake seal karet Ini lebih Agak lebih lebar sih Kalau menurut gue Dibandingin yang lain Dengan empat Penyangga ya Nah Jadi dia packagingnya Segini aja nih gengs Dia pake kotak nih Jadi Ini makanya gue bilang Lebih unik ya Jadi ketika lo sudah packaging Ini bisa lo masukin Kesini gengs Nah Ya Sorry Nah Dia cuma Dia bisa masuk ke dalam kotak Sekecil ini gengs Ini kotaknya bermaterial plastik geng Jadi lo bisa bawa ini Tanpa harus ke Bentur-bentur Sama barang-barang lo yang lain ya Aman ya Ada tutupnya ya Si Berarti dia juga Tahan terhadap air Misalnya Lo mau naro gitu Di luar Nanti saat lo camping Pas hujan segala macem Ketika dia sudah masuk ke dalam boxnya Ini aman ya Oke Nah Lo juga ngeluarinnya Dan masukinnya juga mudah Nah Oke Ini harus lo buka dulu Nah Untuk si Luxada Nepal ini Dibandul Nah ini cukup murah nih gengs 125 ribu aja Lo udah punya kompor mini packs Lo udah punya kompor yang pocketable Gampang dibawanya Kemasannya juga enak Praktis Dinamis ya Lo tinggal pilih Ya Lo mau kompor yang mana Nah Ada punyanya fire maple Ada punyanya Si BRS ini Yang seimut ini Semungil ini Ya Lo juga Bisa punya kompornya si Stuff ini Atau si Luxada Nepal ini Dengan harga yang variatif Sesuai dengan budget lo Dan sesuai dengan kebutuhan lo Secara fungsional Semuanya mereka ini sama Ya Jadi Lo udah siap masak Dimanapun Kapanpun lo mau hiking Ya kan Kapanpun lo camping ceria Atau buat lo anak-anak touring nih Ya kan Yang sering touring jalan-jalan Sekarang lagi musim nih Touring-touring ke pantai Atau touring-touring langsung Konsepnya nge-camp ya Bawa tenda Lo mau masak Cuma segede-gede gini doang gengs Ya kan Kanistra juga gak gede Kok cuma segini aja Dan lo siap masak Dimanapun Gue Dion Zlatan Adventure Jangan lupa Untuk like Share Subscribe And comment Biar lo gak ketinggalan Info-info penting lainnya Terus Untuk pembelian marketplace Lo bisa lihat Di link sebelah sini Ya kan Dan lo juga bisa datang langsung Ke Zlatan Adventure Store Yang ada di Jagakarsa Ada di Pancasila Dan juga ada di Cine Gue Dion Zlatan Adventure Ciao